Musik Perkenalkan, nama saya Meisri Widuri, saya selaku PNS Manager Rumah Saka Jabang Solo. Sampai saat ini kita di Solo memiliki 55 desa berdaya. Di setiap desa berdaya kami menempatkan satu orang fasilitator. Di desa berdaya tersebut kita implementasikan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Saya adalah fasilitator di bidang pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Pada program pemberdayaan ekonomi kita membina 35 orang UMKM. Di antaranya ada Putri Bangun Sitarwanti. Putri Bangun Sitarwanti ini memiliki usaha anekan rembaya. Dengan usaha anekan rembaya ini, Putri Bangun Sitarwanti dapat menafkai keluarganya, dua orang anaknya. Saya Putri Bangun Sitarwanti. Saya mulai jualan 2010 sampai sekarang. Umur saya 32. Saya seorang janda, beranak dua. Perasaan saya dibantu rumah yakat. Jangan berterima kasih dapat membantu perekonomian saya. Kemudian UMKM yang lainnya ada Bapak Gioto. Bapak Gioto ini memiliki usaha rujak es krim, yaitu berupa rajikan rujak yang di atasnya ada toping es krimnya. Dan respon dari pasar cukup bagus sehingga usahanya dapat semakin baju dan semakin mandiri. Kemudian pada program pemberdayaan lingkungan, kita menggulirkan berupa program urban farming. Pada program urban farming ini, kita mencoba memanfaatkan lahan yang sempit berupa menggabungkan taman akwaponik. Di mana di sana ada budidaya sayuran dan juga budidaya ele. Harapannya di masyarakat Majosongo dengan program tersebut bisa semakin mandiri. Saya mendampingi program di bidang kesehatan, yakni siaga posyandu, ramalan siya, sedekah sampah, dan kebun gisi. Untuk program sedekah sampah, kami mengajak masyarakat untuk melakukan pilah sampah di rumah, kemudian sampah dikumpulkan dan didaur ulang sehingga bernilai ekonomis tinggi. Sedangkan kebun gisi adalah pemanfaatan dan pekarangan yang kurang produktif dengan ditanami tanaman sayuran sehingga hasilnya nanti bisa dipanen dan dapat dipergunakan untuk pemenuhan gisi. Utamanya bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Kami berharap dengan adanya pendampingan program kesehatan ini, masyarakat mampu berperlaku hidup bersih, sehat, dan berdaya. Untuk penyaluran program pendidikan rumah Staka Cabang Solo, kita ada beberapa program. Di antaranya adalah mobil juara, kondok kasi juara, dan beasiswa untuk anak juara. Kegiatan untuk mobil juara adalah kunjungan, baik ke sekolah formal ataupun sekolah non-formal. Programnya adalah perpustakaan keliling yang kita fasilitasi dengan permainan edukatif dan juga cerita. Kemudian program selanjutnya adalah kondok tahfi juara. Kondok tahfi juara merupakan program yang kita fokuskan untuk para penghafal Al-Quran. Semoga dengan pendampingan yang kita lakukan melalui program pendidikan ini, kita dapat mencetak generasi yang hafal Al-Quran dan juga generasi yang berahlak dan berwawasan luas. Terima kasih telah menonton!